Intro Udah bener-bener teh? Udah. Setelah itu Bukana menyatakan, aku ingin buat patung perunggu tingginya 9 meter. Pak, saya belum pernah kecurur perunggu. Apalagi besar, 10 cm belum pernah. Rasanya, kepala saya tiba buah terus berusaha. Terus pikir-pikir, berhari-hari keberpikir, gak ada habisnya. Kau nekat, beri berapa aja, beri berapa 9 meter, tempel kit, 12 tahun habis. Utang semua gak dibayar. Jadi caranya bon saja. Habis diberi uang, belanja. Uang gak ada, umat juga di, karena kontrak gak dapat. Ya, almarhum Edi Sinarswani meninggal dunia pada hari ini, pagi tadi, tepatnya beliau dikenal dengan hasil karyanya yang menjadikan landmark di ibu kota seperti patung Selamat Datang, lalu ada juga patung di Lapangan Banteng. Dan juga ada satu lagi, ini adalah patung Dirgantara di Simpang, Pancoran. Jadi siapapun warga Jakarta pasti selalu melewati ketiga landmark tersebut. Nah, ini juga tadi beritanya diunggah melalui status Facebook dari Institut Seni Indonesia di Yogyakarta terkait kematian dari Edi Sunarso. Oke, kita lihat sekarang ini yang juga baru saja dirilis adalah soal dokumentari dari Pangeran Charles, yang dimana disitu menghadirkan anak-anaknya, kemudian juga diwawancara anggota keluarganya disitu, dimana oleh Anne & Deck. Anne & Deck ini adalah musisi sebelumnya, kemudian mereka menjadi pembawa acara dan mereka mengikuti Pangeran Charles dan juga keluarganya selama 12 bulan dalam pembuatan dokumenter 40 Years of the Prince Trust dan ditayangkan di stasiun TV di Inggris pada Senin malam. Nah, mereka membicarakan, anak-anaknya Harry dan William membicarakan soal ayah mereka dan bagaimana saat ini William yang sudah menjadi ayah. Nah, kita juga bisa lihat nih mudah-mudahan dokumenternya di YouTube, klip-klipnya sudah ada, mungkin nanti beberapa waktu lagi sudah ada link dimana ada full duration dari dokumenter tersebut. Dan kita lihat di sini ada juga informasi, ini apakah masih rumor atau tidak, masih harus ditelusuri kebenarannya. Karena saat ini di Jepang ini sudah ada yang namanya April Mob. Jadi mereka mengelabui orang-orang terkait dengan berita, salah satunya berita kematian dari Akira Toriyama. Siapakah Akira Toriyama ini? Beliau adalah pencipta dari Dragon Ball. Dikatakan berita itu dari halaman penggemar Dragon Ball Super di Facebook, bahwa Akira meninggal dunia. Nah, tapi pada saat yang bersamaan ditulis di bawahnya ini adalah April Mob. Dikatakan bahwa kemengkutan besar ini palsu, karena mereka merayakan April Mob itu pada tanggal 28 Desember di Jepang. Nah, jadi baik itu dari pihak Akira, keluarga Akira, ataupun dari pihak production house Dragon Ball, sampai saat ini itu belum bisa dikonfirmasi apakah betul pencipta dari Dragon Ball Akira Toriyama ini meninggal dunia. Namun, topik ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sedikit warga digital yang mengabaikan kata April Mob, sehingga menyangka bahwa ini adalah informasi yang betul adanya. Dan di forum pencinta anime juga ramai dibicarakan soal kematian dari Akira Toriyama. Nah, kita lihat ini akan ada klip film dari Dragon Ball sebagai penutup trending topic pada malam hari ini dan kami akan kembali seperti biasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat besok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!